Walaupun badai menghadang, walaupun rintangan merintang di hadapan saya, saya akan tetap menerjang dan akan menghadapinya. Ada banyak para saudara orang-orang di sekitar kita, entah itu orang dekat kita, ataupun lewat inspirasi-inspirasi yang bisa kita lihat di televisi dan lain sebagainya, bagaimana mereka berjuang dengan cita-citanya, dengan idealismenya. Dan sungguh banyak di antara mereka yang menjadi inspirator bagi banyak orang untuk berjuang dengan jalan hidupnya sendiri. Anda, saya, dan kita semua juga memiliki perjuangan kita masing-masing. Kita punya sebuah cita-cita, kita punya sebuah impian. Nah pada hari ini kita berbicara tentang impian dan cita-cita Yesus. Yesus saat dekatnya untuk naik ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Apa yang akan dia hadapi di sana para saudara? Yerusalem merupakan tempat terakhir bagi Yesus untuk menyempurnakan karya hidupnya. Sesuai dengan visi-misinya, sesuai dengan tujuan hidupnya, untuk menghadirkan kerajaan Allah, untuk membawa penebusan bagi banyak orang. Dan untuk mati di salib demi selamatan manusia, ia harus lakukan itu semua sampai tuntas, sampai selesai. Tentu saja ada banyak motivasi di balik ini semua, sehingga Yesus sungguh-sungguh bertahan, meskipun pada akhirnya nyawa adalah harga yang harus dibayar mahal dari kesemuanya itu. Oleh karena itulah perjuangan Yesus patutlah menjadi sumber bagi kita di dalam perjuangan iman kita setiap hari. Yesus berjuang untuk bertahan di dalam tujuan hidupnya, di dalam kehendaknya, yaitu melakukan kehendak Bapaknya, yaitu menyelamatkan manusia dan agar manusia memiliki kelimpahan dalam hidupnya. Dan Yesus sungguh-sungguh berjuang di sana. Meskipun ada banyak rintangan, meskipun ia ditolak dan lain sebagainya, tetapi itu tidak mengubah arah hidup tujuan dan orientasi Yesus untuk sampai ke Yerusalem, untuk menuntaskan visi dan misi hidupnya demi keselamatan kita. Para saudara-saudari yang terkasih, kita juga adalah pejuang-pejuang iman di dunia ini. Mengapa saya katakan pejuang? Karena untuk beriman itu tidak mudah. Untuk percaya kepada Tuhan itu ada banyak rintangan, ada banyak halangan dan tantangan. Untuk menjadi baik, untuk menjadi suci itu juga selalu ada rintangan yang ada di sekitar kita yang bisa menghalangi kita. Nah, oleh karena itulah kita harus berdoa kepada Tuhan karena sebagaimana Yesus juga meminta kekuatan dari Bapaknya, kita juga harus senantiasa meminta kekuatan dari Tuhan. Karena dari diri kita sendiri, kita senantiasa tidak mampu untuk mencapai tujuan kita. Tujuan kemenangan kita, tujuan iman kita yaitu untuk mencapai persatuan dengan Allah. Dan ini yang harus selalu kita perjuangkan. Jatuh bangun di jalan iman, jatuh bangun di jalan Tuhan. Pada saatnya dan pada hilirannya nanti kita akan mendapatkan kemuliaan sebagaimana Yesus mendapatkan kemuliaan yang sempurna yaitu ia menjadi anak Allah yang mendapatkan kemuliaan dalam kerajaan surga. Semoga kiranya kita menjadi pejuang-pejuang iman yang mengikuti teladan Yesus Kristus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Anda. Terima kasih.